Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kualitas dan kuantitas ibadah sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Karena memang bulan ini memiliki banyak keistimewaan dibandingkan dengan bulan-bulan hari ini Huruf-huruf dalam kata nomabon pun bisa mewakili keistimewaan yang ada di dalam bulan nomabon Seperti yang kita ketahui, nomabon terdiri dari lima huruf Yakni, roh, mim, bon, alis, dan mun Huruf yang pertama ialah roh Yang mewakili keistimewaan romabon sebagai syahrul rohma atau bulan rohma Huruf kedua ialah mim Yang mewakili keistimewaan romabon sebagai syahrul mausiroh atau bulan ampunan Hal ini senadar dengan penjelasan yang disampaikan oleh para ulama Yang mewakili keistimewaan romabon sebagai syahrul mausiroh Ba'afirahu keunginan enam Awalnya bulan romabon ialah rohma Pertengahannya ampunan dan akhirnya pembebasan dari api terapa Selanjutnya huruf yang ketiga ialah bon Yang mewakili keistimewaan romabon sebagai syahrul dia atau bulan cahaya Huruf yang keempat ialah alis Yang mewakili keistimewaan romabon sebagai syahrul iman atau bulan iman Huruf terakhir ialah nun Yakni najah atau syahrul najah bulan kesuksesan Kesuksesan orang-orang yang beriman dalam melaksanakan ibadah kuasa Telah digajar oleh Allah pada predikan yang sangat dinantikan Yakni predikan la'an lakukan takun sebagai orang-orang yang bertakwa Semoga kita dapat memaksimalkan keistimewaan bulan romabon Agar kita dapat meraih predikan orang yang bertakwa Cukup sekian dari saya Mohon maaf bila ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!